Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan lanjutkan videonya Untuk pembelajaran AutoCAD 3D Di video sebelumnya Saya sudah menjelaskan fungsi dari Perintah S2Face Sekarang kita akan menjelaskan fungsi dari TaperFace TaperFace fungsinya ini untuk Membuat kemiringan Untuk membuat sudut kemiringan Seperti yang terlihat pada gambar Disitu ada titiknya Ada titik 1, 2, dan 3 Oke kita akan contohkan Saya akan membuat sebuah objek sederhana Seperti ini ukuran Oke ini ukuran 2 meter 250 cm 1,100 Kemudian tingginya Saya buat bebas saja Seperti ini Ini bebas ketinggiannya Ini saya akan coba Meringkan menggunakan perintah TaperFace Oke Saya ambil perintahnya Disini ya Disini Kita pilih perintahnya TaperFace Kemudian seleksi Facenya Kita seleksi Facenya yang ingin dimeringkan Misalnya posisi Ini ya Yang kita akan Meringkan Facenya Tinggal kita klik Seperti ini Maka ini sudah terklik ya Semoga terlihat Sudah terklik Facenya Saya tekan enter Kemudian disini The base point Space point Kita pilih titiknya Di ujung bawah Kemudian kita Point along The axis of tapering Untuk di Titik 2 nya Di atas ini Oke Nah sekarang Ini kita masukkan Taper Angle Taper Angle Untuk sudutnya Sudutnya Misalnya Ingin kita 30 derajat 30 derajat Itu Saya masukkan N60 Kenapa harus 60 Itu Saya kurang Dari 90 90 Dikurang 60 Itu Dapat 30 derajat Jadi misalnya Kalau 35 Saya ingin Menggunakan Sudut 35 derajat Maka Saya kurangi 90 Kurang 45 Dapat 45 Maka Nanti saya input Adalah 45 Contoh saja Ini Misalnya 30 derajat 30 derajat Maka Angle Yang saya masukkan Disini Adalah 60 60 Enter Seperti ini Maka ini Akan Miring Oke Saya Menjelaskan Sedikit Oke Seperti ini Jadi Misalnya Saya ingin Menggunakan Sudut 40 Di Kurang Ya Bla 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 Misalnya Ya Sama Dengan Misalnya Disini 30 derajat Saya ingin Kemiringan 30 Maka Disini Saya Memasukkan Angka 60 Ya Maka Dapat 30 derajat Sekarang Yang selanjutnya Misalnya Saya Ingin Sudut 40 Derajat Maka Seperti ini Ctrl V Saya ingin Masukkan Sudut 40 Disini Misalnya Saya Mau Sudut 40 Derajat Maka Saya Kurangkan Disini 50 Oke Maka Yang saya Harus Buang Masukkan Di Taper Angle Itu Adalah 50 Seperti Halnya Tadi Itu Saya Mau Sudut Kemiringan 30 Derajat Maka Yang saya Masukkan Adalah 60 Ya Seperti Itu Oke Saya Tutup Saja Baik Sekarang Ini Lagi Yang Saya Ingin Miringkan Posisi Sebelahnya Seperti Itu Kita Pilih Taper Face Kita Pilih Face Ini Sudah Terklik Face Enter Kita Tentukan Basepoint Di Bawah Sini Kemudian Untuk Titik 2 Di Posisi Atas Kita Masukkan 60 Ya Kenapa Sudut 30 Derajat Oke Kita Ulang Ya Karena Ini Terklik Kita Normalkan Ucs Dulu Ketik Ucs Enter 2 Kali Oke Seperti Itu Ini Kita Geser Sedikit Sebelahnya Oke Baik Kita Ulang Ya Taper Face Kita Pilih Ini Enter Klik Titik Bawah Satu Dua Kita Masukkan 60 Derajat Oke Ini Sudah Miring Seperti Ini Sudut Kemiringan 30 Derajat Kita Bisa Cek Saya Akan Ke Front Dulu Apakah Dia Betul Sudah 30 Derajat Oke Ketampilan Garis Frame Seperti Ini Saya Coba Cek Ukurannya Mengenakan Unnotate Kita Coba Di Sini Anglernya Oke Gini Oke Betul Ya Ini Sudut 30 Derajat Yang Dihasilkan Ya Kuncinya Tadi Itu Dimasukkan Yang Masukkan 60 Jika Ingin Mendapatkan Sudut 30 Derajat Seperti Itu Oke Nah Ini Sudah Sesuai Saya Kembalikan Ke SOS Metric Oke Jadi Misalnya Saya Ingen Buat Kemiring Lagi Ke Aras Sana Jadi Misalnya Kita Ingin Membuat Sebuah Atap Limas Ya Atap Limas Sederhana Menggunakan Perintah Taperface Oke Tinggal Kita Masukkan Menggunakan Perintah Taperface Masuk Saya Kita Pilih Taperface Kita Pilih Fasenya Enter Saya Pilih Tengah Saya Klik Disini Saya Masukkan 60 Oke Baik Kemudian Ini saya Putar Lagi Arahnya Seperti Tekan Shift Untuk Memutar Saya Pilih Taperface Enter Klik Titiknya Di Sebuah Sini 260 Entar Oke Ini Sudah Kita Coba Perhatikan Di Oke Di Conceptual Hasilnya Seperti Ini Kita Menggunakan Pintah Taperface Oke Cukup Simple Penggunaan Dari Taperface Kita Ambil Lagi Satu Contoh Misalnya Ukuran 3 Meter 3 Meter Kita Gunakan Box Disini Oke Pastikan UCS Normal UCS Enter Dua Kali Saya Pilih Box Ukuran 400 300 300 Enter Oke Tingginya Misalnya Seperti Ini Bebas Misalnya Sudut 45 Derajat Kita Contohkan 45 Derajat Di Taperface Disini Kita Klik Fasenya Enter Titiknya Disini Kemudian Disini Anggaplah 45 Saya Masukkan 45 Ya 90 Kurang 45 Dapat 45 Ya Seperti Itu Oke Seperti Ini Kita Putar Lagi Taperface Enter Titiknya Disini Kemudian Di Atas 45 Enter Oke Baik Sudah Mereng Kita Merengkan Lagi Kedalam Klik Ini Enter Titik Bawah Kemudian Titik Atas Itu 45 Oke Di Belakang Lagi Saya Buat 45 Perface Klik Ini 12 45 Derajat Oke Oke Sudah Jadi Seperti Ini Sangat Keren Sangat Membantu Sekali Proses Untuk Misalnya Kita Ingin Membuat Modeling Atap Misalnya Kita Ingin Coba Atap Lana Misalnya Kita Bisa Membuat Ini Kita Buat Lagi 300 300 Enter Tingginya Bebas Misalnya Atap Lana Boleh Menggunakan Teper Face Face Kita Klik Ini Enter 12 Misalnya Kemiringan 60 30 Derajat Saya Masukkan 60 Oh Sorry Saya Ulang Teper Face Enter 1 Kita Ulang Teper Face Klik Face Enter 1 2 60 Boleh Kendalanya Kita Ke Sesu Track Dulu Baik Oke Kita Normalkan New Jazz Teper Face Kita Klik Ini Saya Ketampilan Dari Frame Supaya Saya Bisa Melihat Posisi Ini Tapi Teper Face Ini Oh Sorry Saya Ulang Teper Face Oke Ini Sudah Teper Face 1 2 Masukkan 60 Oke Seperti Ini Kita Kita Putar Posisinya Saya Ke Concept Seperti Terlihat Ini Kita Bilih Face Enter 1 2 60 Oke Jadi Misalnya Ata Pelan Ini Saya Tinggal Copy Misalnya Kira Kira 5 Kemudian Ini Tinggal Di Lubang Kita Gunakan Prentice Subtract Di video Sebelumnya Kita Sudah Pelajar Ini Saya Klik Yang Paling Atas Enter Ini Sebagai Objek Pelubang Enter Sudah Jadi Modelnya Seperti Ini Ini Adalah Fungsi Dari Teper Face Ya Seperti Itu Di Video Selanjutnya Saya Akan Mengajarkan Fungsi Dari Moe Face Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Abrakatuh